Ini ada Politeknik LP3I Jakarta Boleh dikenalkan dulu nih apa itu Politeknik LP3I Jakarta nih Jadi Politeknik LP3I Jakarta ini adalah perguruan tinggi vokasional Yang sudah berdiri sejak tahun 2003 Yang sekarang kita sudah masuk 20 tahun insyaallah Dan kita ada di Jakarta Dan punya 8 kampus Yang tersebar 8 kampus di beberapa kota di Jakarta ini Dan Jabotabek Ada di Jakarta Pusat, di Salimba Keramat Ada di Jakarta Utara, ada di Pasar Minggu Kemudian kita juga ada di Pondok Cabai nih Pondok Cabai ada ya? Nah, ada bersama ke kantor Kemudian kita ada di Tanggerang, ada di Bekasi Ada di Cekarang, Beb Nah, itu Politeknik LP3I Jakarta dimana kita berada Dan kami adalah pendidikan kampus vokasional Menyegarakan pendidikan S1 Terapan dan juga Diploma 3 nih, Beb S1 Terapan dan Diploma 3 Apa itu S1 Terapan, apa itu Diploma 3? Nah, S1 Terapan ini adalah pendidikan vokasional untuk sampai Diploma 4 kalau istilahnya S1 Terapan nih, Beb Kami punya 3 program studi unggulan Apa aja tuh? Ada administrasi bisnis internasional Ada bisnis digital Dan ada juga logistik niaga Nah, ini Prodi-Prodi ini yang bisnisnya semua sedang trend-trend bisnis yang lagi diminati nih, Beb Nah, itu untuk S1 Terapan Nah, kalau untuk Diploma 3 bagi ada-ada yang pengen cepat aja kuliahnya biar cepat kerja Nah, kita ada 4 Prodi juga yang juga unggulan Ada administrasi bisnis namanya, Beb Kemudian ada hubungan masyarakat atau humas Ada manajemen informatika dan komputerisasi akuntansi Nah, semua Prodi-Prodi ini adalah Prodi yang kalau lulusannya itu kebutuhan ke skill-nya dibutuhkan di dunia kerja banget Nah, sehingga kalau tamat cepat kerja Sesuai dengan tagline kita nih, Beb Kuliah plus penempatan kerja Oh, tagline-nya kuliah plus penempatan kerja Jadi, oh, anak-anak yang ini benar-benar berapa namanya Jadi, informasi yang betul-betul bagus buat anak-anak yang setelah lulus SMA atau SMK bisa melanjutkannya ke Politeknik LP3I ya Ya, Beb Dan ini pilihan cerdas, Beb Pilihan cerdas Pilihan cerdas Kenapa disebut pilihan cerdas? Kenapa begitu? Karena sekarang ini, dia nggak hanya sendiri mikirin masa depannya Ada LP3I yang ikut peduli Nah, begitu dia tamat, bagaimana kita bisa salurin dia bisa masuk kerja Ya kan? Jadi kan, dua dapat untungnya, Beb Ilmu dapat, kerja dapat Kok bisa menyanjikan kerja dari mana? Nah, karena kami yakin dengan kualitas pendidikan kita, Beb Oh Sistem pendidikan LP3I itu diperkuat dengan sistem yang tiga penguatan, Beb Kita penguatan di sisi kompetensi knowledge-nya Jadi, kompetensi bagaimana ilmu-ilmu aplikatif kita ajarkan oleh dosen-dosen yang praktisi, Beb Nah, dari situ kita yakin ilmu-ilmu praktik itu akan bisa berguna Kedua, kita ada technical applied Jadi sebelum dia tamat pun, kita udah ngasihkan suasana kerja kepada alumni kita Untuk itu, dia akan kita magangkan Dan bentuk keseriusan kita, kita ada program bantuan penempatan kerja, Beb Jadi sebelum tamat, udah ada magang juga? Sudah ada magang juga Sebelum ada, apa namanya itu, wisuda juga sudah magang jadinya? Sudah magang Bahkan, kalau kita, Beb 70% alumni kita yang wisuda, san wisuda itu biasanya 70% sudah kerja, Beb 70%? Oh, luar biasa Itulah Politek LP3I Jakarta, Beb Kok bisa langsung udah kerja? Emang ada tuh perusahaan-perusahaan yang terima? Sangat banyak, Beb Banyak? Banyak, Beb Karena perusahaan melihat lulusan-lulusan LP3I Begitu masuk di kantornya mereka Sudah bisa langsung bergabung, mengikuti alur dirama kerja Oh, gitu Iya kan? Dan kemudian, sudah nama baik LP3I sebagai kampus yang menyiapkan lulusan siap kerja ini Sudah dikenal oleh dunia kerja dan dunia usaha LP3I ini kan sudah 34 tahun, Beb Oh, iya Kita berdiri sejak tahun 29 Maret tahun 89 Pendiri kita, Bapak Dr. Saharyal Yusuf, merintis pendidikan vokasional dan aplikasi kerja ini sejak awal Dan itu sudah 30 tahun Beliau siapa? Dr. Saharyal Yusuf Dr. Saharyal Yusuf Betul, Beb Pendiri LP3I Iya, se-Indonesia 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 LP3I nggak hanya ada di Jakarta, Beb Oh, jika? Kita ada di seluruh Indonesia Ada di 22 provinsi di seluruh Indonesia Ada 22 provinsi di seluruh Indonesia Boleh nih, jamaah-jamaah Habib juga yang dimana saja berada Bisa kalau lagi cari tempat kuliah Sudah ke LP3I di tempatnya masing-masing Apa sih niatnya daripada Bapak Dr. Saharyal Yusuf ya? Jadi, Beb Beliau sejak kuliah S1 Itu bikin skripsi tentang Apa namanya Perbedaan dan jenjang antara Kualitas lulusan dan kebutuhan dunia kerja Itu beliau jadikan tema skripsinya Dia teliti Terlihat, Beb Ada gap Antara Skill keahlian yang dihasilkan dari pekerjaan tinggi Dengan kebutuhan dunia kerja itu Nggak nyambung, Beb Oh, gitu Beliau, kok nggak nyambung? Kenapa nggak nyambung? Belajar apa, kerja apa? Betul Belajar apa, kerja apa Kok nggak nyambung? Makanya banyak pengangguran sarjana-sarjana Nah, beliau melihat Beliau menemukan Bahwasannya Kalau anak-anak itu Selama dia keluar dibekali Pendidikan yang bisa dibutuhkan Dipakai saat kerja Itu lebih cepat kerja Apa aja itu Yang beliau tangkap saat itu Pertemuannya adalah Kemampuan bahasa Inggris itu wajib punya Terus bisa bahasa Inggris Beb Bisa mengerti ekspor-impor Kemudian Punya personality yang baik, Beb Nah, kalau punya dibekali kompetensi inti ini Dia kuasain Insya Allah itu perusahaan pasti cari Nah, itu kompetensi inti Makanya lulusan MP3 ini Rata-rata Misalnya bahasa Inggrisnya Kemampuan bahasa Inggrisnya aktif Ya kan Kemudian komputernya aplikatif Kemudian personality-nya juga baik Nah, di MP3I Selaras dengan pengembangan kompetensi Atau hard skill-nya Kita kembangkan juga soft skill-nya Soft skill itu apa? Ini interpersonal skill-nya, Beb Karakter, Beb Karakter Karakter, Beb Karena karakter ini penting banget Kita harus bekali Untuk calon-calon profesional muda Ini kalau enggak Nanti Jadinya apa, Beb? Pekerja yang males Gak kreatif Etos kerjanya gak ada Etos kerjanya gak ada Kejujurnya rendah Nah, ini yang kita bekalin Bahkan sebuah testimoni nih, Beb Yang saya dapat sama saya Berkari di MP3I Ada orang tua Yang terkesan dengan Perubahan anaknya Setelah masuk MP3I Kok anak saya jadi lebih sopan sekarang? Berangkat kuliah Cium tangan Ya kan? Kemudian Solatnya gak pakai Disuruh lagi Karena Hal itu jadi kita perhatian, Beb Oh gitu Nah, kita serius banget Pengembangan ini Kita yakin Kalau karakter agamanya Basis agamanya kuat Imannya kuat Dia akan jadi karawan yang baik Makanya mentoring agama kita ini Lebih banyak prakteknya Mentoring agama Diajarin di masjid-masjid Di mushollah kita Sudah ajarin Di tempat ibadah Praktek Kita perhatikan Untuk dia taat pada Bisa Bisa solat 5 waktu Baca Al-Quran bagus Insya Allah itu jadi Bekali yang baik Jadi begini Bisa dia bilang Seperti ini dong MP3I menjadi solusi Bagi orang tua-orang tua Yang cemas Memasukkan anaknya Ke Universitas-universitas Yang takut kan Namanya universitas Mahasiswa Pergaulannya Seperti apa Seperti apa Dan lain sebagainya Ternyata bisa Kalau dengan MP3 ini bisa Terjawab lah Terjawab Lebih tenang Lebih tenang Karena kita Sama memperhatikan itu Jadi pembinaan Akhlak Karakter itu Bagian dari Konsen kita Dan itu Masuk dalam Kurikulum penunjangnya Kurikulum penunjangnya Salah satunya apa Kita nanti ada Sebelum mereka tamat Selama mereka kuliah Itu ada Pelatihan Profesionality Deployment Ada tujuh paket Achievement Masih training Yang dia dapatkan Sampai itu Tiap semester Ada mentoring agama Yang kita nanti Ada praktek Etika Jadi ada program Pengenalan Pesantren Jadi nanti Dia di pesantren itu Nginep Dua-tiga hari Ya kan Biar Suasana Beribadah Beramalnya Dia paham Praktek disini Dia akan Ngambil hikmah Dan kita yakin Anak yang misalnya Kesadaran agamanya Baik Insya Allah Itu akan jadi Karahan yang baik juga Karena dia Membuat curang Memales takut Dosa Takut gak amanah Gitu lah Beb Kemudian Kalau dia Gak dikasih amanah Pegang uang Dia bisa dipercaya Gak akan korupsi Seperti itu Itu harapan kita Dan itu adalah Nilai keunggulan Tambahan yang kita Bangun di LP3 Selama ini Beb Oh gitu ya Berarti Betul-betul Menjadi Solusi Untuk Anak-anak Yang pengen Mencari kerja Sekaligus Belajar Meneruskan Belajar Dan insya Allah Bisa merubah Karakter kita ya Betul Nah sekarang kan Memang Sudah tahun Kelulusan Ini bulan Juni Sudah pada Siap ujian sekolah Sudah Sekarang lagi banyak Perpisahan Perpisahan Nah artinya Setelah ini Mau kemana nih Adik-adik kita Jangan gamang Jangan gamang dah Mudah-mudahan Mudah-mudahan Dengan Politek PTKI Hadir di Habak Podcast Ini Insya Allah Dapat informasi Bermanfaat Dan bisa Tentukan pilihan Mau kemana Nah kira-kira Kalau misalnya Daftarnya Pakai Rekomendasi Nurul Mustafa Atau Rekomendasi Habak Podcast Ada Ini gak nih Inilah Insya Allah Yang kami Pedulikan Dengan Jamaahnya Kita di Nurul Mustafa Dan Para pemirsa Di Habak Podcast Nilai tambah Yang bisa saya Tawarkan pada saat ini Adalah kita akan Bisa memberikan Biasiswa khusus Untuk Para jamaah Dari Nurul Mustafa Atau jamaah Di Habak Podcast Kita akan Bantu Untuk bisa Masuk Kuliah di PTKI Pokoknya Jangan khawatir Dah Selagi Pengen punya Kemauan kuliah Pengen belajar Pengen berhasil PTKI Siap bantu Ini yang mungkin Banyak kegalauan Anak-anak sekarang Saya baca Di berita Di internet Dari Satu setengah Juta lulusan Anak SMA SMK Setiap tahunnya Itu yang Nelanjutin Perguruan Cuma 500 ribu orang Hampir setengahnya Gak sampai Ada satu juta lagi Gak anggur Dengan berbagai alasan Dan data Di situ Alasan tertinggi Terbanyak Itu rata-rata Alasan biaya Biaya Artinya kan Mungkin saat ini Banyak Adik-adik kita Yang Al-Mu Putih Habu-habu Ini lagi galau Mau kuliah Takut Ngebebanin orang tua Gak bisa kuliah Padahal kemauan Ada Padahal Kalau untuk Mau langsung kerja Juga Gak ada koneksi Keterampilan Masih terbatas Gak usah khawatir Kalau dia Selagi Adik-adik Nanti Mau kuliah Kita akan Carikan Solusi-solusi Alternatif Di kita Di LP3I Banyak program Jalur Biasiswa Yang bisa Meringankan Untuk masuk kuliah Di Protek LP3I Jakarta Salah satunya Seperti apa Pertama Yang sudah Pasti Yang umum Adalah Jalur Prestasi Akademik Kalau ada Adik Tuh Punya Prestasi Akademik 3-10 Besar Nilainya Itu bisa Kita Bantu Ada Biasiswa Khusus Bahkan Kalau Setiap Tahunnya Kita Bisa Biasiswa Sampai 100% Untuk Anak-anak Yang kita Selektris Yang terpilih Ada juga Prestasi Biasiswa Untuk Non-akademik Mungkin Punya Prestasi Di bidang Olahraga Maupun Seni Diterima Juga Dengan Prestasi Tingkat Daerah Boleh Tingkat Kabupaten Kota Misalnya Bekasi Jakarta Utara Bahkan Mungkin DKI Prestasi Seperti apa Juara Misalnya Dia juara Atlet Lomba Olimpiade Atletik Di tingkat SMA SedKI Menang Juara Dapat Medali Mas Perak Atau Perunggu Itu bisa Tunjukkan Sertifikatnya Kita bisa kasih Biasiswa Sangat Menghargai Sekali Ya Tahun Tahun Kemarin Kami Ngasih Biasiswa Yang Terpilih Ada Anak Atlet Anggar Udah Belum Kuliah Tapi Prestasi Anggar Kita Kasih Biasiswa Penuh Karena Memang Anaknya Berprestasi Dua orang Kita Kasih Biasiswa Penuh Nah Seperti Itu Yang Seni Yang Seni Juga Buat Kalau Dia Juara Lomba Nyanyi Atau Apa Sekarang Misalnya Yang Lagi Viral Ada Putri Misalnya Ada Yang Lagi Viral Dia Punya Prestasi Misalnya Juara Lomba Apa Yang Tingkat Daerah Atau Apa Apalagi Internasional Itu Bisa Jadikan Referensi Untuk Kita Berikan Biasiswa Yang Bahasa Inggris Yang Bagus Putri Riana Luar biasa Nah Bahkan Kita Juga Program Jelur Biasal Untuk Kepedulian Pada Orang Tua Dengan Profesi Tentu Kita Punya Apresiasi Khusus Untuk Putra Putri TNI Polri Oh Luar biasa Jadi Kalau ada Jamaah Mustafa Habib Habib Khusus Khusus TNI Polri Itu Siapa Lagi Guru Guru Keluarga Guru Itu Kita Beri Biasiswa Khusus Bahkan Ini Mungkin Di Antara Jamaah Kita Sudah Ada Berusaha Mandiri Ini Sekarang Ini Kerja Apa Napa Digara Misalnya Kerja Di Ojo Kerja Di Pegawai Indomaret Kami Ada Biasiswa Khusus Untuk Mereka Pegawai Indomaret Atau Afamat Atau Yang Lagi Narik Ojo Untuk Adik-adek Itu Kita Kasihkan Biasiswa Khusus Artinya LP3 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 Coba Mewadahi Mereka Kesempatan Untuk Mereka Mau Belajar Agar Punya Masa Depan Yang Lebih Baik Bisa Membuat Perubahan Kepada Kondisi Keluarganya Itu Impian Kami Dan Itu Impian Dari Pendiri Kami Oh Begitu Terus Di LP3 Jakarta Saja Bagaimana Mendapatkan Itu Semuanya Yang Sekarang ini Saya Mengatasi Protek LP3 Jakarta Tapi Insyaallah Untuk Biasiswa Itu Tersedia Di Semua LP3 Kita Di Seluruh Indonesia Saya Bantukan Itu Jadi Visi Misi Dari LP3 I Dan Jadi Visi Dari Misi Pendiri Kami Juga Itu Kuliah Plus Penempatan Kerja Betul Terus Yang Sudah Bergabung Dengan LP3 I Sudah Gimana Sudah Alumni Sudah Terlihat Ribuan Orang Setiap Tahun Politek LP3 Jakarta Sebagai Informasi Ini adalah Politek LP3 Di Wilayah Wilayah 3 Adalah Politek LP3 Swasta Dengan Mahasiswa Terbanyak Politek Swasta Dengan Mahasiswa Terbanyak Politek LP3 Jakarta Di Jakarta Ini Itu data Dari Pemerintah Kita Setiap Tahunnya Ribuan Orang Yang Masuk LP3 Kemudian Kita Sudah Terakreditasi Baik Terakreditasi Di Ban Perguruan Tinggi Akreditasi Baik Artinya Sistem Kita Sudah Diakui Pemerintah Menjalankan Sistem Pendidikan Yang Layak Dan Unggul Itu Di LP3 I Semua Berarti Terkhusus Di Jakarta Terus Contohnya Gimana Sini Kan Kita Sudah Selesai Sekolah SMA Apa Apa Yang Bisa Apa Namanya Buat Dia Menentukan Kalau Gitu Saya Pilih Politeknik LP3 Apa Kedah-kedah Yang Pertama Syaratnya Mudah Adik-adik Semuanya Sekarang Ini Langsung Aja Datang Ke Kampus LP3 Kita Siap Bantu Daftar Dengan Dengan Dua yang Ringan Gak perlu Ijazahnya Bisa Nyusul Ada Surah Keterangan Lulus Bisa Nyusul Atau Kalau Mau Mudah Bisa Online Ada Online Pendaftaran Bisa Kunjungi Website Kita Ada www. 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 Bkt.ac.id Nah itu Informasi Dan Pendaftaran Online Bisa Daftar Di sana Juga Oh Begitu Berarti Banyak Gampangnya Di Bergampang Atau Bisa Hubungi Ke Nomor Customer Service Kita Berapa Boleh Nomor Customer Service Disebut Boleh Di 0811 99 30 36 Boleh Diulang Lagi 0811 99 30 30 36 Jadi Untuk Akses Untuk Mendaftar Mudah Bip Mau Online Mau Offline Gampang Bisa Kan Kita Ada tersebar Di 8 Titik Di Jakarta Warga Jabodetabek Gampang Tinggal Pilih Mau Tadi Mau Di Senen Jakarta Pusat Jakarta Utara Di Priuk Mau Di Pasar Minggu Di Pondok Cabai Ada Di Bekasi Ada Tanggerang Di Cimone Ada Di Cikarang Ada Beb Oh Cikarang Ada LP3 Cikarang TV Mantap Bravo Luar biasa Alhamdulillah Masya Allah Ikutin Dianya Terus Kalau Misalnya Ada Persyaratan Apa Yang harus Masuk Kesitu Apa Yang penting Lulus Dari SMA Atau SMK Derajat Untuk Daftar Syaratnya Berarti Tunjukkan Fotokopi KTP Juga Kemudian Ikutin Tes seleksi Kita Ada Tes potensi Akademik Namanya Jadi Masuk Untuk Ikut Akademik Ini Untuk Kita Bisa Telusuri Minat Dan Bakatnya Kemana Jadi Kami Kan Juga Tidak Hanya Asal Terima Kami Juga Berperan Sebagai Konsultan Konsultan Untuk Memberikan Saran Baiknya Adik Kejurusan Apa Dari Kita Punya Biar Gak Salah Jurusan Jadi Dilevaluasi Dulu Dilihat Lu Ini Kahliahnya Dimana Kan Kita Wancarai Minatnya Mau Kemana Kenapa Anda Mau Milih Jurusan Ini Coba Kita Cocokkan Dengan Hasil Tesnya Tes potensi Akademik Tes potensi Akademik Kita Tes potensi Berbasis Skolastik Yang Sekarang Pemerintah Gunakan Tes Untuk Masuk Ke Perkut Negeri Jadi Kelihatan Minat Dan Bakatnya Juga Jadi Nanti Diwancarain Kenapa Mau Pilih Kuliahan Ini Harapannya Apa Kita Jelaskan Visi Misi Pendidikan EP3I Cocokkan Visi Misi Dia Termasuk Di kita Lebih baik Kalau kita Di EP3I Untuk Pendaftaran Kita Anjurkan Beserta Orang Tua Karena Urusan Pendidikan Ini Bukan Hanya Urusan Anak Ada Urusan Biaya Yang Mungkin Orang Tua Juga Perlu Kita Terangkan Justru Dengan Orang Tua Ini Dengan Bertemu Langsung Kita Bisa Memberikan Solusi Solusi Seadanya Bisa Langsung Ada Kendala Kan Kadang Ada Orang Tua Kenapa Sungkan Datang Ke kampus Untuk Pasti Mahal Bapak Gak 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 Biasanya Kita Banyak Solusi Solusi Pembayaran Bisa Diyangsur Bisa Diringam Bulanan 6 Bulanan 3 Bulanan Bisa Jadi Jangan Takut Dulu Jangan Takut Kalau Kata Bahasa Arab Kamu Coba Dulu Baru Kamu Tahu Dateng Dulu Ke LP3I Jakarta Nanti Pasti Dikasih Solusi Solusinya Tim Pelayanan Kami Kami Bantu Bagaimana Bantu Adik Kita Nanti Jemaah Kita Untuk Bisa Kuliah Seperti Itu Apalagi Udah Nggak Perlu Diragukan Lagi Udah 34 Tahun Dan Bahkan Lulusan Lulusannya Bukan 200 300 2000 Orang Dan Sukses Dan Sukses Awalnya Mereka Mungkin Staff Tapi Akhirnya Dengan Pendidikan Kita Yang Ada Bekal Kewirausahaan Banyak Juga Yang Kemudian Jadi Wirausaha Pengusaha Pengusaha Kita Target Kita Di Goal Setting Kami Di Potek Jakarta 98 90% Itu Lulusan Kita Itu Adalah Kerja Tapi Tarik Kita Bisa 10% Itu Wirausaha Beb Bisa Wirausaha Boleh Ada Pertanyaan Di Coba Lihat Pertanyaan Di Youtube Mati Disini Jadi Apa Namanya Jangan Sampai Kita Habis Dari SMA Tapi Jadi Nganggur Kebanyakan Begitu Itu Gimana Itu Karena Mungkin Minimnya Informasi Minimnya Informasi Bahwasannya Untuk Kuliah Itu Bukan Hal Yang Sulit Untuk Kuliah Itu Bukan Hal Yang Apa Namanya Mengerikan Atau Apa Insya Allah Mudah Apalagi Kami Menerapkan Manajemen Sangat Kekeluargaan Ini Ada Pertanyaan Dari Parhan Bilvegi Apa Lulusan LP3I Bisa Langsung Dapat Referensi Pekerjaan Dari Kampus Nah Boleh Dijawab Tadi Kan Dijawab Tapi Dijawab Lagi Memang Ada Permintaannya Ke kita Jadi Perusahaan Perusahaan Minta Jadi Kami Ke perusahaan Perusahaan Yang baru Kami Kirim surat Perkenalan Assalamualaikum Perusahaan Ini kami Dari Politek IPTG Jakarta Ini kami Di bidang Vokasional Kami Mencetak Lulusan Dari Prodi Ini Keahlian Kita Sebutin Bila Bapak Ibu Butuhkan Karyawan Dengan Keahlian Dari Lulusan Kompetisi Kami Silahkan Hubungi Kami Nah Itu Kita Kasih Nomor Untuk Kontek Akhirnya Kontek Nah Kontek Dia Dia akan Isi Butuh Kriterianya Apa Kebutuhannya Berapa Orang Untuk Posisi Apa Itu Kita Dapatkan Nah Kalau Itu Ada Langsung Tim Kita Kita Punya Bagian Namanya Divisi Penempatan Kerja Sebagai Bentuk Seriusnya IPTG Kita Punya Divisi Penempatan Kerja Yang Bertanggung Untuk Penyeluruhan Ini Jadi Gak Hanya Sekedar Kita Kasih Referensi Perusahaan Yang Sudah Minta Kita Berapa Perusahaan Yang Sudah Kerjasama Atau Mungkin Ada Jalinan Itu Sudah Sudah Gak Terhitung Dari 34 Tahun Sudah Ribuan Keseluruh Candidatabase Kita Walaupun Tidak Setiap Tahun Dia Ini Tapi Dia Butuh Kerja Dia Ingat Ada LP3 Ada LP3 Karena LP3 Itu Mendidik Dengan Karakter Tadi Bahkan HRD Kita Misalnya Dia Tugasnya Di Jakarta Satu Waktu Dia Dipindahin Ke Aceh Nah Dia ingat Aceh Kan LP3 Ada cabang Aceh Saat dia Butuh Staf Lagi Saat dia Di Aceh Dia Tinggal Hubungi LP3 Aceh Banyak Cerita Begitu Saya Sudah Kena LP3 Lama Di kantor Lama Saya Sudah Pakai Alumni LP3 Terus Memang Perusahaan Itu Gampang Susah Sebenarnya Nyari Apa namanya Karyawan Ada yang Kita Mau Recruit Karyawan Akhirnya Hasilnya Kurang Bagus Etos Juga Gak Bagus Gajik Keluar Itu Perusahaan Kalau Udah Di LP3 Berarti Udah Tinggal Yang Jelas Pertama Ada Yang Merekomendasikan LP3 Jelas Orangnya Siapa Jadi Hari Tau Kalau Ibarat Kita Keluarga Nasab Njelas Njelas Dari Mana Kalau Kenapa Nampai Bisa Kita Konsultasikan Lagi Seperti Itu Yang Kedua Udah Terkenal Memang Sistem Pendidikannya Memang Untuk Kerja Jadi Perusaha Udah Tahu Itu Jadi Karena Udah Pengalaman Sekian Tahun Udah Gak Ragu Lagi Bahkan Seperti Yang Saya Belum Wisuda 70% Anak Kita Udah Kerja Sebelum Wisuda Itu Berapa Sih Lama Sih Sampai Kewisuda Ada Berapa Semester Berapa Si Tiga Kan Tiga Tahun Kalau dia D3 Berarti Tiga Tahun Beb 6 Semester Beb 6 Semester Berarti Anak-anak Kita Bahkan Mulai Dari Semester Lima Sudah Ada Permintaan Kerja Dan Kalau Kita Kirim Dites Dia Keterima Yakin Perusahaan Perusahaan Tahu Anak-anaknya Belum Selesai Tapi Kompetensinya Udah Mempuni Untuk Bisa Terima Dan Perusahaan Mau Nah Sistem Kita Membantu Untuk Bisa Anak Bisa Kerja Tapi Dia Juga Bisa Selesai Kuliahnya Caranya Gimana Rata-rata Kita Di Tahun Ketiga Anak-anak Kita Kita Taruh Kuliahnya Malam Sehingga Kalau Semester Lima Atau Enam Awal Terima Kerja Pagi Kerja Malam Kuliah Jadi Sistem Kami Membantu Untuk Memudahkan Baik Perusahaan Maupun Ini Untuk Bisa Mendapatkan Hubungan Kerjaan Yang Baik Gak Terganggu Begitu Kok Bisa Perusahaan Perusahaan Begitu Yakin Dengan Kelulusan LP3I Karena Udah Terbukti Dia Udah Lihat Sendiri Udah Punya Alumni Sekian Bahkan Kebanyakan Hari Dari Alumni Kita Dia Dulu Alumni LP3I Sande Jadi Pimpinan Dia Rekrut Alumni Juga Oh Begitu Ya Alumni Alumni LP3I Udah Bajak Di HRD HRD Dari Itu Kita Buktikan Setiap Wisuda Biasanya Kami Setiap Ada Relasi Baru Kita Bikin MOU Resmi Saat Momen Wisuda Itu Jadi Ada MOU Penempatan Kerjasama Dalam hal Penempatan Kerja Maupun Pembinaan SDM Antara Protek PDG Jakarta Dan juga Dengan Perusahaan-perusahaan Dan juga Dalam hal Perguruan tinggi Baik untuk Kerjasama Penelitian Pengamdian Masyarakat Maupun Pengajaran Nah Kita Kenapa Juga Lakukan MOU Dengan perusahaan Karena Banyak Tim manajemen Perusahaan Itu yang kita Undang Kita Tawarkan Jadi dosen Di kita Oh Gitu Jadi Betul-betul Timbal Baliknya Ada Jadi dosen Dosen yang praktisi Yang pengalaman Itu yang dibagi Ke mahasiswa kita Mereka senang Karena berbagi juga Dengan ilmunya Ilmunya Kelapaan Nah hubungan seperti itu Buat LPG ini langgang Banggang Boleh sambil langgang Kita minum-minum dulu Sambil dibuka dulu Ini air ajwa Ini air ajwa Adanya di ABD Store Ini bisa kita Boleh Boleh Bismillahirrahmanirrahim Sambil kita minum-minum Jadi kalau Mas Pairus ini Pak Pairus ini Udah lama Di LP3I Sejak 2001 2001 Dan Saya masuk ke LP3I Mulai dari Kepala bagian marketing Di kampus Depok Kemudian jadi Kepala kampus Kepala cabang Di Depok Kemudian saya pindah Ke kantor pusat Kenapa sih Milih LP3I Iya Apa yang dirasakan ini Nah tadi saya bilang Di awal Saya sempat cerita Passion Saya pernah kerja Di grup perbankan Di Sudirman Begitu Utama Pergraduate Gak lama Gak sampai setahun Iya kan Kemudian saya pindah Ke perusahaan kontraktor Itu 6 tahun deh 6 tahun disitu Di bagian Pemasaran Dan juga bagian Technical support Senang juga Passion disitu Dengan kerja di Kontraktor Saya bisa ketemu Perusahaan-perusahaan asing Negos Ikut Negosia Ikut Negosiasi Negosiasi Tender Ikut kunjungan Proyek ke daerah Daerah 6 tahun deh Kemudian ada teman Alumni saya Kisah kata Nawarin Nt mau gak gabung Di kita Di EP3I Oh gitu Iya kan Pendidikan Waduh Saya Belum pengalaman Pendidikan Tapi Tapi dia bagus Dia yakinkan saya Pendidikan ini Terutama nasetnya Begini Saya diingatkan Meninggal anak Adam Ada tiga hal Semuanya akan Pergi tulis tiga hal Iya kan Soda ke jariah Soda ke jariah Ilmu yang merumfahat Anak yang soleh Betul Nah Saya diingatkan Nah ini kita Kalau di dunia Bekerja di pendidikan Insya Allah Kita dapat Pahala dari Amal jariah Ilmu yang merumfahat ini Kita didik Orang Yang dari gak ngerti Jadi ngerti Kemudian dari Dia ngerti itu Dia bisa kerja Dia nafkah Dia bisa untuk orang tua Dan dia bisa sedekah Bisa sedekah Bisa ibadah Selama kebaikan-kebaikan Dilakukan Asbab Dialusan kita Mengalir pahlanya Iya betul Masya Allah Kerja Niat Ibadah Kita dapat Pahala double Mudah Kapan lagi Kita dapat Bisnis Apa namanya Peluang kerja Seperti itu Ada gak kepuasan Tersendiri Dari Pak Perus Wah sangat Apa tuh Momen-momen apa Kira-kira Sangat wisuda Oh kenapa wisuda Di wisuda itu kan Itu momen kelulusan kan Momen kelulusan Dimana jahadi orang tua Saya sering sangat terharu Berapa kali Setiap momen wisuda itu Turun dari panggung Saya banyak dicium Diciumin tangan saya Sama orang tua Orang tua Ngucaping terima kasih Pak Perus Anak saya udah kerja Alhamdulillah bisa Merubah nasib keluarga Itu sering banget Masya Allah Ya kan Mungkin orang tuanya Pendidikannya gak tinggi Tapi anaknya Bekerja di bidang IT Gak kebayang Orang tuanya mungkin Gak sekolah Tapi anaknya Programmer Anaknya programmer Anaknya accounting Anaknya jadi supervisor Seperti itu Ini juga luar biasa Sejahteraan 64 Itu udah ribuan Aluminya Yang dapat manfaat Saya harap mudah-mudah Ini jadi amal jari Juga buat pendiri kami Pak Sari Pak Sari Ini passionnya itu Dan beliau juga Nah ini juga yang jadi passion Yang bisa kami ceritakan Apa itu Pak Sari Mendirikan IP3 Bukan untuk Memberikan sebuah Istana besar Atau apa Dengan glamour Enggak Tapi tujuannya Bagaimana IP3 Bermanfaat banyak Makanya yang dibesarin Bukan bikin kampus Satu lokasi Gede Besar Tapi jauh dari Orang yang membutuhkan Beliau mendirikan Beliau mau IP3 Disebar di seluruh Indonesia Maka lebih banyak Buka kampus-kampus Di seluruh Indonesia Biar manfaatnya Banyak Orang untuk mengakses Pendidikan seperti IP3 Gak sulit gitu Jadi ada cabang-cabang Dimana-mana Betul Dan udah berapa cabang sekarang Di Indonesia Kalau dengan Politek Dan seluruh kampusnya itu Kita sederhana ada 33 totalnya 33 ya Kampusnya Jadi kita Untuk Politeknik ini Kita ada di Politek IP3 Medan Politek IP3 Makassar Politek IP3 Bandung Jakarta Dan Masing-masing Politek itu punya Beberapa Kampus pengembangan Kampus pengembangan Kita juga ada punya Yang namanya Kulis-kulis Ini khusus pendidikan Fokasi yang Dua tahun Ini lebih Cepat lagi Kuliahnya Apa itu kulisnya? Kulis itu Pendidikan Fokasnya Dua tahun Oh gitu Sama seperti Politek IP3 Jakarta juga Cuma masih dua tahun Cuma dia Non-ijaza Tapi sertifikasi Tapi justru Kulis yang sertifikasinya Adalah embryonya Politek IP3 Oh gitu Awalan dulu Pak Syariel Bikin IP3 Di kampus Pasar Minggu Adalah Lewat program Sertifikasi Tiga sertifikat Dijaminin kerja Kalau yang udah kerja Pengen sekolah lagi Bisa gak tuh disitu? Alhamdulillah bisa Lanjut Anak-anak kita nih Kan Tama D3 Pengen S1 kan Itu kita punya Kerjasama dengan Beberapa Perguruan tinggi Di sekitar kita Bahkan Dulu Mitra-mitra kita Beberapa Universitas itu Udah jalan kerjasama Untuk lanjut Ini yang saya bilang Juga di awal tadi Pilihan cerdas Kenapa pilihan cerdas? Kita Kalau mindset Umumnya Mainstreamnya Masyarakat kan Kuliah Kuliah dulu Baru cari kerja Kalau mainstream kita Kerja dulu Cari kuliah Baru cari gelar Beda itu Kuliah dulu Kuliah dulu Kerja baru cari gelar Kan kebanyakan Cari gelar baru Cari kerja Nah kalau kita Kerja dulu Baru cari gelar Karena Kalau cari kerja Kita dibatasi Oleh waktu Usia Kalau fresh graduate Belum ada pengalaman nih Sekarang rata-rata Perusahaan Kalau kita lihat Info lawan kerja Maksimal usia 27 Maksimal nih 27 Tapi kalau Untuk cari gelar Kita dapat Sering tonton kan Nenek-nenek Usia 60 68 Baru tamat S1 Bisa Jadi kalau Kejar gelar Kejar nambah knowledge Kita Kapan aja bisa Setelah kita Punya pekerjaan Punya penghasilan sendiri Kita atur waktu Bisa lanjut Makanya Pilihan cerdas itu Gimana kita siap Untuk kerja dulu Baru siapin gelar kita Setinggi-tingginya Lulusan-lulusan kita Banyak Udah sampai doktor Juga ada Udah ada ya Sampai doktor Sampai doktor Mereka sudah ada Mereka ngerti benar Manfaat kuliah itu Berlangkah terus Menimba ilmu Kan ada nasihat bijak Dari Dari Imam Apa Imam kita Khalifah Khalifin Abi Talib Ilmu itu Lebih berharga Daripada harta Betul Betul kan Carilah ilmu Nisaia ilmu akan Menjagamu Tapi kalau Engkau cari harta Engkau yang menjaga harta Ilmu Kalau dibelanjakan Diberi Dia akan bertambah Harta Kalau dibelanjakan Dia akan berkurang Jadi Menimba ilmu itu Penting Dan harus jadi semangat Semua jemaah kita Betul Walaupun sudah kerja Jangan berhenti belajar Betul Walaupun sudah Tamat ngaji ponok Jangan berhenti ngaji Di Nur Mustafa Betul Banyak jaman Nur Mustafa Juga yang Dia ngaji Kemudian juga Dia ngampus Juga Dia kerja Masya Allah Masya Allah Terus masih menuntut ilmu Dan yang luar biasa DLP3 ini Salah satu keunggulannya Kan tadi Lulusan berakhlak Dan berkarakter Betul Lulusan berakhlak Dan berkarakter Jadi hampir mirip Mirip kayak pesantren Juga sih Mendidik Anak didiknya Dengan karakter yang baik Kenapa Muncul Kepedulian sampai ke sana Kenapa tuh Ini dari Awalun dari Pendidik kita juga Beliau menyadari Bahwasannya Setiap pemimpin itu Akan dimintai Pertanggung jawabannya Di akhirat Sampai begitu Nah betul Jadi beliau Menyadari benar Pendidikan kita Harus menyediakan orang Untuk Menjalankan Agamanya Dengan Setahuan Sebaik-baiknya Memfasilitasi Karyawannya Mahasiswanya Untuk bisa menjalankan Amah dengan Sebaik-baiknya Diingatkan Nah Beliau yakin Dengan Membekali Besi agama yang baik Ini akan menghasilkan Karyawannya yang baik Nah harapannya begitu Itu bisa menjadi Anak yang soleh nantinya Beliau gak mau Nanti di akhirat Dituntut Katanya beliau Saya gak mau nanti Di akhirat saya dituntut Saya gak diingatin Sholat oleh Ke bos saya Saya disuruh kerja Haji Saya gak mau nanti Dituntut oleh Mahasiswa saya Saya kuliah Kuliah tapi gak Memperhatikan Waktu sholat Kita sudah dikasih tahu Kalau waktu sholat Break Mahasiswa yang mau kuliah Sholat Sholat dulu Nanti lanjut lagi Dan Kampus-kampusnya Diversitas dengan Sholat Sebagian untuk Mudah beribadah Masya Allah Dosen-dosen mentoring agama Kita datangkan Khusus Yang laki Buat laki Yang perempuan Buat yang perempuan Khusus Beliau dimana sekarang Beliau tinggal di Masih di Jakarta Beliau tinggal di Daerah Cipupu Mudah-mudahan Allah SWT Banyakkan orang-orang Seperti beliau ya Amin Biar betul-betul Bermanfaat Karena kata Nabi Khairun nas Anfa'uhum linnas Amin Sebaik-baik Manusia adalah Yang paling bermanfaat Untuk manusia Ini beliau luar biasa Manfaatnya nih Untuk Masyarakat Indonesia Mencerdaskan Umat Ya gak Dan juga memberikan Kegembiraan Kepada keluarga Kalau anak-anak Sukses kan Jadi keluarganya Gembira Betul Dan tidak hanya Sukses dunia Sukses akhirat juga Luar biasa Luar biasa Jadi itu Kami pun karyawannya Tertular semangat Dan spirit itu Untuk bisa meneruskan Oh luar biasa Jadi jaga mana Bagaimana LP3 yang udah Beliau rintis ini Bisa terus berkembang Bisa terus memberikan Manfaat Ini ada pertanyaan juga nih Bagaimana caranya Memilih tempat Studi lanjut Yang tepat Karena kadang Bingung Mau jadi apa Yang terjadi Kadang ikut-ikutan Teman Betul Yang pertama Untuk pemilihan Studi itu Biasanya kita melihatkan Passion kita dulu Sebenarnya Jurusan kita Mau kita cari Ada gak di kampus itu Iya kan Kebutuhan kita apa Kan mungkin beda Setiap orang ya kan Kemudian juga Bisa juga Lihat Tentang Latar belakang Atau pengalaman Daripada kampus itu Sudah berapa tahun Berkampus berdiri Apa akreditasinya Bisa jadi pertimbangan Iya kan Kemudian bisa juga Latar belakang Rekod alumni Alumni Nah itu bisa juga pertimbangan Nah kayak DP3I Nah DP3I pertama Untuk kuliah Aksesnya Dia tersebar di semua kampus Dengan kampus yang dekat Dengan tempat tinggal Harapannya Biaya transport Lebih murah Dan tidak makan waktu lama Tidak makan waktu lama Mudah diakses Bayang kalau kita misalnya Tinggal di depo Tapi kampus kita Cuma ada di Jakarta Barat Ya kan Kan jawab Harus punya Kos di sono Dan sebagainya Dan waktu lama Jadi Pertimbangan secara umumnya Itu Institusinya Pengalamannya Akreditasinya Dan jurusan yang dimiliki Dan juga alumni Nah insya Allah Kesemua pilihan-pilihan itu Kita Bisa Di Di protek IP3I Ada sebagai Pilihan yang positif Ada semua kita penuhin itu Pilihan cerdas tadi Pilihan cerdas tadi Dan jarak Jarak juga mempengaruhi Tetap lingkungan Nah di IP3I kan Tidak masal Maksudnya tidak masal Tidak masal itu Kita bukan kampus Yang ngejar kuantiti Yang harus Sampai ribuan orang Satu kampus Kita Ada kuota Ada kuota Satu kelas Cuman 30 orang Oh jadi betul-betul Ini ya Terlihat ya Iya Kelas terbina Proses belajar-bengajar Bisa belajar dengan baik Interaksi antara dosen Dan mahasiswa Bisa Bisa terjadi baik Kalau Terlalu banyak Kayakkan ada beberapa Kampus kan Satu kelas Bisa 75 Bisa 100 orang Itu kan Mungkin Kurang kondusi Untuk proses belajar-bengajar Jadi kami Dibatasi perkelasnya Betul-betul disiplinnya Kelihatan jadinya Nah ngomongin disiplin Itu yang kita bangun Jadi mungkin Kalau mahasiswa Di kampus Kita Kuliah bisa bebas Pakaian seragamnya Di IP3 Karena orientasi kita Nyiapin kerja Jadi budaya Untuk bagaimana Menjadi seorang profesional Itu udah kita bangun Sejak kuliah Oke Nah untuk itu Anak-anaknya kita Wajibkan pakai seragam Hari Senin dan Kamis Itu ada seragam Dan amamater Yang Sudah kita siapin Mereka wajib pakai itu Biar suasana formal Itu terasa Hari Selasa Rabu Itu kan Boleh baju bebas Tapi tetap pakai formal Mereka wajib pakai Pantofel Pakai hails Ya kan Untuk latihan Jadi betul-betul Kayak kerja juga ya Iya Jadi suasana dibangun Alabisa karena terbiasa Sebab Kebiasaan untuk disiplin Rapi itu kan Gak bisa dadakan Begitu sudah terima kerja Baru gue mau rapi nih Kalau di IP3 Enggak Jadi udah dibekalin Dari sejak kuliah Bahkan cara dandan Itu kita Ajarin Kita ada Training sesi Namanya nanti Mereka akan dapat Beauty class And handsome class Itu cara dandan Cara make up Cara berias Padu padan Grooming Padu padan Pakaian yang pas Yang making kayak apa Malam hari Sampai sedemikian detailnya Kita ajarin Luar biar Bahkan ada namanya Kalau kita Kita Kenakan table manner Namanya Oh apa tuh Table manner Itu etika makan Internasional Oh luar biasa Kita kalau jadi Karena profesional Kadang-kadang diundang makan Di hotel yang formal Jadi kita gak bingung Beb Ini sendok kok Di jejer banyak banget nih Apa yang harus dimakan dulu Mana yang mau dipakai Buat sendok makan Untuk puding Mana untuk sayur Mana untuk nasi Itu gelas Jejer banyak banget Buat apaan gelas banyak Cukup satu aja kan Mestinya Gelas itu ada Berbagai fungsinya juga Jadi kita ajar juga Table manner Kenapa kita ajarin begitu Biar dia tentan Gak malu-maluin Kalau diajak bosnya Rapat Relasi Tau-tau Paham etika-etika Maka Sehingga itu yang Didapat oleh Anak-anak kita Yang keluar di LP3I Jadi begini Buat yang bertanya Tadi namanya Journal 7 Kita jangan Ikut-ikutan Ini LP3I Antum sudah Lihat ini Antum menjadi Pelopor Antum yang ajak Teman-teman Antum Biar ikut ke sini Jangan kita mau Jadi pengikut Yang belum jelas Tapi Antum sekarang Menjadi pelopor Yang sudah Jelas Diterangkan disini Di Haba Podcast Dan jelas Profilnya LP3I Tadi kita dengar Dia punya ini aja Sudah jelas nih Apa namanya Temanya Tagline-nya Tagline-nya ini Kuliah plus Penempatan kerja Dan bukan Satu dua Perusahaan Yang sudah MOU Dengan LP3I 200 Karena umurnya aja Sudah berapa tadi 34 tahun 34 tahun LP3I berdiri Jadilah Antum Yang diikuti Teman-teman Antum Jangan Antum mengikuti Orang yang belum jelas Itu Terus luar biasa Terus kan Gimana Terus ya Itulah Bip Jadi Bagi adik-adik kita Putihabu-abu ini Alu putihabu-abu Semangatlah Untuk terus Menimba ilmu Berkarya Rumputnya cita-cita Yang kuat Ya kan Motivasi yang kuat Untuk bisa Terutama bisa bantu Orang tua Berbakti orang tua Itu adalah Motivasi terkuat Untuk kita bisa Terus maju Nah LP3I Jakarta Bisa kok Bantu Mewujudkan Mimpi itu Ya kan Dengan kemudahannya Dengan sistem pendidikannya Dengan Sudah pengalaman Pengalaman pendidikannya Bisa bermanfaat Seperti itu Ya Allah Terima kasih banyak Ini sebenarnya Banyak banget Ini Yang dari LP3I Depok Juga ada Terima kasih banyak Jadi kebuka juga Pikirannya Alhamdulillah Kebuka pikirannya Maksudnya Inilah kampus Atau Politeknik Yang memang Lagi dicari-cari Memberikan Solusi Untuk Anak-anak muda Sekarang Yang mau Kerja Setelah kuliah Atau Setelah kuliah itu Selesai D3 Bisa langsung kerja Bahkan tadi Kita dengar Sebelum Sudah Sudah ada yang kerja Luar biasa Ini memang Yang dicari-cari Seperti itu Betul Dan ini Bahkan program Jadi Program pemerintah Kalau dulu Pemerintah Sejak zaman Menteri Pak Warjiman Sudah Mengeluarkan Teklan Link and Match Link and Match Nah Ketika pemerintah Bikin program Link and Match Itu Kami di Protek IPTG Udah ngerjain Oh gitu ya Link and Match Link and Match Itu apa? Link and Match Antara dunia kerja Dan perusahaan Jadi ada Apa namanya Kayak Semarik Apa namanya Kemestri Jadi Link and Match Dalam hal apa? Dari sisi tadi Kompetensi Keahlian Yang dihasilkan Selama kuliah Terpakai Bermanfaat Ketika kerja Nah sekarang Di zaman Mas Menteri Nanti Mas Karim Kan mengenalkan Istilah Kampus Merdeka Merdeka Belajar Ini istilah Yang sekarang Di program Yang didenggungkan Oleh beliau Program utama beliau Apa yang didenggungkan Di konsep ini Bagaimana Menghubungkan Dan dunia pendidikan Dengan dunia industri Dalam konsep Kampus Merdeka Merdeka Belajar Ini Pemerintah Meminta Kurukulum Di perguruan tinggi Harus ada Program Magang Kerja Industri Paling tidak Untuk 6 semester Maksudnya Selama 6 bulan Selama 1 semester Dan Magang Selama 1 semester itu Diakui Jadi 20 SKS Artinya Pemerintah Selama Mestri Mas Darip Ini Sadar benar Pentingnya Antara Apa namanya Kesesuaian Kurukulum Pendidikan Yang bisa Mengenalkan Anak Didik Mahasiswa Dengan dunia industri Nah EP3I Udah 34 tahun lalu Ngerjain Luar biasa EP3I Betul Kita udah Ngerjain Jadi Kampus Merdeka Merdeka Belajar Ini bukan Hal yang bagus Bagi EP3I Karena kita Udah terapkan Justru Justru Pemimpinnya Banyak sekarang Dikunjungi oleh Perguruan tinggi Perguruan tinggi Swasta yang lainnya Untuk Sudi banding Seperti apa sih Gimana sih Konsep penempatan Kerjanya Kok Apa benar EP3I Bisa Nempatin Semua lusanya Kami kok Susah ya Saat kami Paparkan data Ini prosesnya Oh benar ya Itu perguruan tinggi Yang studi banding Khusus itu Banyak Oke oke Ada juga Ini dari Vini Wahyuni Salam Dari alumni EP3I Jakarta 2020 Alhamdulillah Sudah pada mampir Kesini nih Masya Allah Jadi alumni Alumni juga Bisa share Share link ini Ke semua Grup-grup WA Atau grup-grup Apa saja Biar supaya Anak-anak Zaman sekarang Tidak salah Pilih kampus Tidak salah Pilih tempat Alhamdulillah Alumni Dari Setiap tahun 20% Dari mahasiswa baru Kita itu Rekomendasi alumni Jadi kayak Ini juga dong Jadi kayak Marketing juga Luar biasa Karena merasakan Betul Dia merasakan Enaknya Atau Manfaatnya Kulih EP3I 20% Mereka Merekomenisikan Adiknya Saudara Temannya Udah kulih EP3I Luar biasa Bukan begitu Vivi Wahyuni Waduh Boleh nanti Rekomendasikan Kepada keluarganya Gitu-gitu Jadinya alumni Itu betul-betul Jadi marketing Jukup Bukan sedikit Kan Iklan yang Paling efektif Itu iklan Dari konsumen Yang puas Itu teorinya Betul Betul Sama kayak Anak kan ada Travel Umroh juga Dari mulut ke mulut Karena kepuasan Kita melayani Jama'ah Itulah Begitu juga EP3I Harapan kami Dan mudah-mudahan EP3I bisa terus Begitu Memberikan manfaat Terutama untuk Jama'ah kita Dan Habak Podcast Ini Makanya Kita pengen bantu Kayaknya EP3I harus sering-sering Maksudnya Emang edukasi Harus sering-sering Muncul juga Di Apa namanya Media-media sosialnya Majelis Nur Mustafa Atau media sosialnya Habak Podcast Untuk Apa namanya Jadi Enggak gamang Rata-rata kan Habak Podcast Pemirsaannya itu Ada anak muda Yang pengen melanjutkan sekolah Ada juga yang Sekolah anak lagi Live Youtube Atau live Mending sosial yang lain Beg doain Saya mau lulus besok Cari tempat kuliah Beg doain Nah inilah Solusi-solusi Antum semuanya Ya makanya Begitu Sana Undang Saya untuk Ses dengan senang hati Beb Oh iya Senang hati Untuk berbagi Beb Nah insyaallah Nanti Saya udah Sampai ke depan Juman Berosu-berosu Informasi Tentang Poltei Karena Mungkin bisa Kami siapkan juga Di Anamta Di Di sini Seperti biar Mungkin ada jamaah Pengunjung yang mau Nanti cari informasi Atau pas lagi belanja Bisa dapetin Beb Boleh Tadi Insyaallah Dengan Rekomendasi khusus Dari Habib Dan Amat Sintur Rupustafa Kita bisa kasih Kebijakan khusus Nanti Untuk jamaah Untuk besi Sepanyi Baik Jazakallah Terima kasih banyak Waktu juga Yang kita Luar biasa Hampir kurang lebih 40 menit Lebih Hampir 53 menit Kita ngobrol Alhamdulillah Ngobrol Gak berasa Tapi Manfaatnya luar biasa Dengan senang hati Insyaallah Link video Youtube ini Bisa kita sebar Kemana-mana Insyaallah Terakhir Buat Antum Kasih Mutiara Buat Semua nih Yang mendengar Daripada podcast ini Bagaimana kita menjadi Anak-anak muda Yang jangan salah langkah Khususnya Dalam pendidikan Baik Pesan Daripada juga Orang tua saya Untuk selalu Gantungkan cita-cita Setinggi langit Ya Sama mungkin Itu pesan dari Para guru bangsa Bener Kita dari anak daerah Anak daerah Merantau ke Jakarta Rasanya kok Kayaknya gak mungkin Tapi Alhamdulillah Berkat semangat Dan keyakinan Bada Keoptimisan Dan Selalu Dekat Dan minta pertolongan Allah SWT Urusan Perjalanan hidup kita Dipermudah Dan bisa mengantarkan Pada pengalaman saya Bisa mengantarkan saya Sampai dengan saat ini Jadi Kuncinya menurut saya Adik-adik Semuanya Persaingan ke depan ini Ketat sekali Di dunia Digital sekarang ini Nanti persaingan kerja itu Bukan hanya oleh Orang-orang sesama Orang Indonesia Persaingan kita Sudah ternyata kerja asing Orang luar negeri Sudah boleh kerja di Indonesia Untuk mengisi level-level staff Jadi Kedepan siapkan skill Siapkan kompetensi Bangun karakter Dengan baik Dan Bangun akhlak Juga yang baik Insya Allah Dengan bekal-bekal itu Akan jadi Portofolio Anda Ciri keperbenaran Anda Yang insya Allah itu Akan banyak dibutuhkan Dan banyak dicari orang Insya Allah mengatakan sukses Itu Bip Ya Sebelum ditutup Luar biasa nih Ada testimoni Dari Wawan Setiawan Betul banget Habib Saya alumni LP3I Bandung Setidaknya Studi di LP3I Lebih cepat Dapat penghasilan sendiri Adik saya pun Saya studikan Di LP3I Intramayu Luar biasa Alhamdulillah Jadi betul-betul Apa yang Antum Bicarakan tadi Betul-betul Ditestimoni Oleh orang-orang Alumni-alumni LP3I Alhamdulillah Mudah-mudahan Merinding juga bacanya ini Luar biasa Mudah-mudahan Betul-betul manfaat Saya minta ini Link video ini Disebarkan Bisa manfaat Buat semua LP3I Dan kita semuanya Anak-anak muda Dan terakhir Kita bantakan Fatah khusus ya Untuk pendiri LP3I Mudah-mudahan Diberikan kekuatan Terusnya Fatah bin Yati Siva Siapa namanya Bapak dokter Mohamad Syahri Al Yusuf Mohamad Syahri Al Yusuf Syahri Al Yusuf Mudah-mudahan Diberikan kekuatan Diberikan kesehatan Diberikan Kabul semua Cita-citanya Anak beliau juga Siapa ketua ayasan Bapak Aga Bapak Aga Mudah-mudahan Mimpinnya ayasan Tambah barokat Tambah kuat Dan semua Dewan-dewan guru LP3I Dimana Dewan direksi Juga dewan-dewan Semuanya yang ada Di Indonesia ini LP3I Depok LP3I Pondok Cabai LP3I Semuanya pokoknya Nggak sebut satu-satu Mudah-mudahan Diberikan oleh Allah Subhanallah Al-Hadzini Awilah Hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bisiril Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Surah Surah Satu lagi Saya membaca ini Dari SMO Niko Pondok Cabai Betul banget Habib Saya alumni LP3I Pondok Cabai Di tahun ketiga Saya sudah di tempatkan kerja Oleh LP3I Dan Alhamdulillah di tahun ketiga saya juga masih kuliah sendiri Alhamdulillah